Seorang pengusaha di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, tewas dihabisi istri dan juga sepupunya karena motif cinta segitiga. Mirisnya, korban dihabisi saat sedang berhubungan badan dengan sang istri. Setelah menghabisi nyawa korban, sang istri dan juga sepupu korban sempat mandi dan beribadah bersama. Budi Antoro, seorang pengusaha wajan di Kapanewon, Banguntapan, Bantul, diketahui dihabisi oleh NK, 22 tahun, yang merupakan sepupunya yang juga diotaki oleh KI, istrinya sendiri. Dari rekonstruksi yang digelar di Mapol Res Bantul pada Kamis 22 April 2021, terungkap bahwa setelah menghabisi korban, keduanya sempat mandi hingga beribadah bersama. Kaset reskrim Polres Bantul AKP Nga dimatakan, kedua pelaku menyimpan jasad korban di gudang dan kemudian melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu, keduanya juga sempat membeli sate ayam keliling dan menyantapnya bersama. Setelah isyak, keduanya kemudian memikirkan bagaimana cara membuang jasad korban. Dari diskusi itu, kemudian diputuskan bahwa mayat korban dibuang di wilayah Sedayu menggunakan sebuah mobil. Pembunuhan yang dilakukan keduanya rupanya sudah direncanakan sejak sebulan lalu. AKP Nga dimatakan ada cinta segitiga antara tersangka KI, tersangka NK, dan juga korban. Aksi pembunuhan ini dipicu ancaman dari korban yang hendak membunuh NK dan KI setelah ia mengetahui adanya hubungan terlarang antara istri dan sepupunya itu. Istri korban kini mengaku menyesal telah menghabisi nyawa suaminya. Ia juga mengaku sedih karena kini tak bisa bertemu dengan ketiga anaknya. Namun, KI menolak dianggap sebagai otak dari pembunuhan sang suami. Ia mengaku sudah berusaha mencegah pelaku NK untuk melakukan pembunuhan tersebut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini dijerat pasal 340 KUHP dan terancam 20 tahun penjara. Mereka sering dibui, mau dibunuh oleh korban. Ternyata si tersangka ini juga sering chattingan dengan istri korban. Akhirnya terjadilah kasus pembunuhan. Kedua ini cuma chattingan masyarakat kegajaan. Cuma korban banyak ngomongnya gak banyak fitnah gitu. Makanya sekaliannya dia di guna. Lebih sering video call ya? Lebih sering nge-chat. Nge-chat apa video call? Nge-chat video call juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!